oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjuang dolar disini pada kesempatan kali ini saya akan membahas support dan resistance setelah sebelumnya saya membahas elliot wave lalu fibonacci retracement kemarin fibonacci extension kali ini saya lanjut ke support and resistance dan target kedepannya saya akan lanjut ke supply and demand dulu dan baru lanjut ke chart pattern generisik pattern dan terakhir indikator oke sebenarnya apa sih support dan resistance jadi menurut saya pribadi ya saya akan coba jelaskan dengan cara saya resistance itu sebuah sumbu yang berada di atas harga sekarang intinya pucuk yang berada di atas harga sekarang support itu yang berada di bawah harga sekarang support itu lantai, resistance itu atap jadi jika sebuah bola ya kita banting ke lantai akan mantul ke atap tergantung dari kekuatan kita membantingnya seperti itu jadi support dan resistance itu bukan melulu harga terendah dan harga tertinggi ya ini atas harga tertinggi bukan melulu seperti itu dan menurut saya pribadi setiap pucuk dari sebuah candlestick itu support dan resistance kita singkat disini SNR kenapa seperti itu? nanti akan saya jelaskan tetapi sekali lagi ini hanya opini pribadi saya kita zoom kita lihat candlestick terakhir disini ada doji dan sebelumnya ada candlestick merah ini di time frame daily kita turunkan ke satu jam candlestick yang sangat kecil ya lalu kita zoom di time frame satu jam dari sebuah candlestick yang kecil itu di time frame satu jam ini adalah support eh, resisten ini ya disini resisten ini support tetapi masalahnya ini support dan resisten yang kuat atau tidak hanya seperti itu saja ini kuat atau tidak dan bagaimana cara menentukan support dan resisten yang kuat oke, saya sambil kembali ke time frame satu hari saya pribadi biasa mencari zona support dan resisten itu yang sering terjadi pantulan itu biasanya saya gunakan untuk support dan resisten yang kuat zoom kita perkecil kita coba cari ya mungkin pertama dari resisten terlebih dahulu dimanakah resisten yang kuat kita coba cari kita screening dimana yang sering terjadi pantulan pertama disini di 58 ribuan kenapa? disini ada sebuah pucuk ya ada pucuk lalu disini itu berdampak nih rally base rally naik turun naik berdampak dan ketika harga down disini ada false breakout lalu down naik lagi di area ini itu terjadi sideways naik turun naik turun down breakout dan ketika harga naik kembali ke area ini ini tertahan jadi kemungkinan ini resisten yang kuat jadi kemungkinan jika harga naik ke area ini kemungkinan tetap berpengaruh walaupun itu hanya membuat zona rally base rally atau naik turun naik atau bahkan bisa terjadi pantulan lanjut kita cari lagi on this area kenapa disini? kita lihat ya disini itu kemarin berdampak mungkin dari sebelah sini dulu ini ada sebuah pucuk dan disini ada sebuah zona drop base drop berarti ini memang berdampak ke area ini lalu ketika harga naik langsung mantul turun naik false breakout dan mampu menahan dan down down ya kemarin dan sekarang baru harga mulai naik lagi lanjut menentukan support support kuat ada dimana ya disini kenapa disini? ini ada pucuk disini ada pucuk disini ada zona rally base rally ini tepatnya demand ya walaupun tepat di pucuk dan disini ada pucuk lagi jadi kemungkinan ini itu titik keseimbangan lah ketika harga turun sampai ke area ini kemungkinan akan tertahan dan kemungkinan jika kita zoom disini di candlestick ini antara candlestick ini ya kalau di time frame 1 jam atau 4 jam kemungkinan disini ada zona demand zona demand di tengah zona demand yang besar untuk zona supply and demand akan saya bahas ke depannya ini kuat ya lalu dimana support kuat lagi support kuat sudah jelas berada disini harga pantulan kemarin ini sangat kuat disini pucuk-pucuk pucuk-pucuk disamping juga pucuk itu kuat dan bawah juga akan ada lagi yang sangat kuat jadi sudah paham ya bagaimana cara menentukan support and resistance yang kuat saya ulangi lagi biasanya yang sering terjadi pantulan dan biasanya akan ada zona seperti ini drop-best drop ataupun rally-best rally itu biasanya saya menentukan zona support dan resistance yang kuat itu seperti itu selanjutnya kenapa kemarin saya membahas fibonacci retracement dan fibonacci extension terlebih dahulu baru masuk ke support and resistance alasannya ini mungkin sebelumnya saya mohon maaf jika ada suara ayam ataupun burung ya mungkin bagi pencinta burung suka ingat ya cara menarik fibonacci ketika terenaik itu kita tarik dari bawah ke atas oke pucuknya disini nah kenapa saya bahas fibonacci dulu setelah kita menentukan titik support ataupun resistance kita itu bisa cek menggunakan fibonacci dan ternyata ini tepat sekali di level fibonacci 0,5 jujur sebelumnya saya belum mengukur ya saya hanya tepatkan oh disini ada pucuk disini ada pucuk dan ternyata pas sekali jadi memang kemungkinan ini area yang sangat-sangat kuat jika pergerakan market itu nanti turun akan tertahan disini dan yang kita harapkan adalah terjadi pantulan tapi kayaknya tidak akan turun ya ini sudah ada pergerakan naik mohon maaf ada suara ayam wajar saya hidup di kampung dan sebenarnya pergerakan harga sekarang itu juga sedang berada di antara support dan resisten zoom disini ada resisten ya kita bisa lihat dari pucuk ini dia naik break out lalu turun dan jika dia naik itu pertanda dia break out bukan false break out kemungkinan dia akan break out jika setelah kenaikan ini turun lalu dia naik dan break kemungkinan seperti itu kalau sebuah false break out itu biasanya seperti ini naik break out kuat lalu turun setelah kembali ke area support yang resisten yang berubah menjadi support yang sudah ditembus dia itu terus turun itu biasanya ciri false break out dan ciri-ciri break out itu biasanya seperti ini dia memantul dulu setelah ter-break out mantul lalu langsung putar balik mungkin sudah paham ya saya ulangi lagi untuk mencari support and resistance kuat itu di area yang sering terjadi pantulan dan ada zona seperti endement selanjutnya kita bisa cek menggunakan fibonacci retracement ataupun fibonacci extension keduanya sudah saya bahas untuk cara menggunakannya tinggal kalian lihat videonya oke mungkin cukup jika ada pertanyaan bisa tanyakan saja di kolom komentar pejuang dolar disini sampai jumpa di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh